Iyuh! Bisa Neng mohon dukungan Akang dan Teteh untuk mendukung channel Neng dengan cara di... Subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan sepasang suami istrinya akan bobo barang dan berharap segera memiliki anak. Karena mereka sudah menikah cukup lama. Lalu sang istri bernama Tori merasakan suatu guncangan kecil di dalam rumah. Sampai akhirnya guncangan hebat datang dan listrik pun mati. Sementara di luar jendela terlihat benda asing jatuh dari langit dan mengeluarkan cahaya merah. Sepuluh tahun kemudian pasangan tersebut sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Brandon. Ia adalah anak yang sangat cerdas. Ibu Brandon mencoba membangunkan Brandon untuk pergi ke sekolah namun Brandon tidak ada di kamarnya. Tori terus mencari Brandon hingga ke lumbung. Brandon pun muncul dan mengagetkan ibunya. Mereka adalah keluarga yang harmonis dan saling menyayangi. Di malam hari Tori memeriksa Brandon di kamarnya. Ibu Brandon mempunyai hobi melukis. Ketika Brandon sedang tertidur lelap, terdengar suara aneh dan cahaya merah menyala di dalam lumbung. Tiba-tiba tubuh Brandon terguncang dengan sendirinya. Ia pun bangun dari tempat tidurnya dan keluar dari jendela. Ibu Brandon pun mendengar suara gaduh. Karena curiga, ia pun memeriksa keadaan di luar rumah. Tori pergi ke lumbung dan memanggil Brandon. Di sana ibunya menemukan Brandon yang mencoba membuka sebuah pintu rahasia yang dirantai serta dikunci oleh Tori dan suaminya. Lahan-lahan Tori mendekati Brandon dan memanggilnya kembali dengan lembut. Tiba-tiba Brandon terkaget dan tersadar. Brandon benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Tori menenangkan Brandon dan berkata jika Brandon berjalan sembari tidur. Lalu Brandon kembali ke tempat tidur ditemani oleh ibunya. Di dalam percakapan diketahui jika Brandon bukanlah anak kandung mereka. Brandon pun sudah mengetahui hal itu. Meskipun begitu, mereka tetap menyayangi Brandon dan membesarkan Brandon dengan penuh cinta. Ketika akan menyalakan mesin rumput, mesin tidak mau menyala meski sudah dicoba berkali-kali. Brandon pun akhirnya kesah dan tanpa ia sadari, ia mampu melempar mesin tersebut dengan jarak yang begitu jauh. Ia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Brandon mendatangi mesin rumput itu. Baling-baling mesin rumput berputar cukup kencang. Lalu Brandon menyentuh baling-baling itu dengan tangan telanjang dan baling-baling tersebut berhenti hingga penyok. Sekarang Brandon menyadari jika ia memiliki kekuatan super di dalam dirinya. Dengan sangat sederhana, keluarga Brandon merayakan ulang tahun Brandon di sebuah restoran. Namun Brandon kurang menyukainya karena menurutnya perayaan tersebut hanya untuk anak kecil saja. Bibi Mary Lee dan paman Noah memberi Brandon hadiah senjata api untuk berburu. Namun Kyle ayah Brandon tidak menyetujuinya karena merasa Brandon masih anak-anak di bawah umur. Tidak disangka Brandon marah dan memukul meja. Lalu ayah Brandon meminta mereka untuk pergi. Ayah Brandon mencoba mengangkat Brandon namun tubuhnya begitu kuat. Lalu Tori secara halus meminta Brandon untuk menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Keesokan harinya mereka berencana pergi berkemah. Ketika sedang sarapan, Tori mengingatkan Brandon untuk membawa jaketnya karena udara dingin di luar. Brandon yang tidak menjawab sama sekali ditegur oleh ayahnya. Namun Brandon hanya melamun dengan pandangan datar sambil mengunyah garpu hingga ayahnya menarik garpu tersebut dan Brandon pun tersadar. Ia terlihat seperti bingung dan tidak tahu apa-apa. Sementara di kamar Brandon, Tori menemukan sobekan-sobekan majalah seksi. Anehnya ditumpukan kertas juga terdapat foto-foto tentang organ dalam manusia dan hal itu membuat Tori serta Kyle merasa ada sesuatu yang aneh tentang Brandon. Kyle memberikan pengetahuan kepada Brandon mengenai seks edukasi. Karena sekarang Brandon sudah mulai beranjak dewasa dan sudah mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis dan hal itu normal untuk remaja seusianya. Di malam hari Tori memanggil Brandon, tapi Brandon tidak ada di sana. Sementara di tempat lain Kathleen teman sekelas Brandon yang Brandon taksir terbangun karena suara musik di laptop. Kathleen lalu menutup laptop itu, tapi laptop tersebut tetap menyala dan mengeluarkan suara musik. Jendela di kamar Kathleen sudah terbuka. Dengan hembusan angin terlihat Brandon sedang bersembunyi di balik tirai. Kathleen yang ketakutan segera memanggil ibunya. Ibu Kathleen pun datang dan segera memeriksa tirai jendela. Namun tidak ada seorang pun di sana. Kathleen mengatakan ia yakin sudah melihat Brandon bersembunyi di balik tirai. Tori yang khawatir mencari keberadaan Brandon. Tiba-tiba Brandon muncul dari belakang. Ia mengatakan jika ia sudah buang air kecil. Keesokan harinya Tori menceritakan kepada Bibi Merely yang juga guru Brandon di sekolah bahwa perilaku Brandon menjadi berubah. Tori begitu khawatir akan hal itu. Namun Bibi Merely mengatakan jika Brandon sedang pubertas dan hal itu normal terjadi kepada anak remaja. Di Lumbung, Kyle berencana menaruh senjata hadiah ulang tahun Brandon di sebuah lemari. Lalu Kyle mendengar ayam-ayam di kandang begitu berisik. Ia mengira ada serigala yang akan membangsa mereka hingga membuat ayamnya ketakutan. Setelah didatangi ternyata Brandon berdiri di sana dan menetap ayam-ayam tersebut. Kyle heran dengan keberadaan Brandon di Lumbung. Lalu Kyle meminta Brandon untuk kembali ke rumah. Di tempat tidur, Kyle yang merasa tidak tenang kembali pergi ke Lumbung. Ia melihat semua ayamnya sudah mati. Kyle lalu mengajak Tori untuk melihat apa yang terjadi dengan ayam-ayamnya yang mati mengenaskan. Kyle mengatakan jika Brandon lah yang telah melakukan ini semua. Namun Tori tidak percaya dengan perkataan Kyle. Tori yakin bahwa serigala lah yang telah membunuh ayam-ayam Kyle. Di dalam pelajaran olahraga, Pak Guru mengetes kepercayaan murid untuk yakin kepada satu sama lain dengan cara menahan tubuh temannya lalu didorong ke teman yang lain untuk ditahan kembali. Tiba saatnya giliran Brandon untuk didorong dan ditahan teman-temannya. Namun sikap Kathleen berubah. Ia tidak mau menahan tubuh Brandon hingga Brandon terjatuh dan kepalanya terbentur ke tanah. Bukan itu saja, Kathleen juga berkata jika Brandon adalah seorang yang mesum, Brandon terlihat begitu marah. Lalu Pak Guru meminta Kathleen untuk membantu Brandon berdiri. Dengan terpaksa Kathleen mengelurkan tangannya, Brandon menggenggam tangan Kathleen dengan erat. Hingga Kathleen berteriak agar Brandon melepaskan tangannya. Namun tangan Kathleen malah dipatahkan oleh Brandon. Di kantor sekolah, ibu Kathleen begitu marah. Ia tidak terima tangan Kathleen patah oleh Brandon. Ibu Kathleen meminta Brandon untuk diborgol dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun karena Brandon masih di bawah umur, sekolah hanya memberi hukuman skor kepada Brandon dan hal itu membuat ibu Kathleen tidak terima sama sekali. Di malam hari, suara aneh terdengar lagi. Brandon kembali ke lumbung dan mendatangi cahaya merah. Kali ini Brandon berhasil membuka rantai tersebut, lalu ia terlihat seperti orang yang kesurupan. Tori memanggil Brandon. Kemudian tubuh Brandon pun terjatuh ke bawah dan tangannya pun terluka. Brandon menanyakan siapakah dirinya dan dari mana asalnya. Tori akhirnya menceritakan jika pada suatu malam, Tori dan Kyle berdoa agar mereka diberi seorang anak. Dan sebenarnya mereka tidak mengadopsi Brandon. Namun Brandon ditemukan di dalam benda asing di sebuah hutan, lalu mereka pun merawat Brandon. Mendengar hal itu, Brandon sangat kecewa dan marah. Ia pun pergi meninggalkan Tori. Di rumah Brandon mengamuk. Ia memecahkan potok bersama nirinya dengan orang tuanya. Kyle yang baru datang terkejut dengan apa yang telah Brandon lakukan. Tori mengatakan jika Brandon sudah menemukan benda tersebut dan mengetahui semuanya. Brandon kemudian mendatangi Kathleen. Brandon berkata jika ia hanya ingin mengobrol saja. Ia juga memberitahu jika dirinya adalah orang yang spesial. Dengan rasa takut, Kathleen mengatakan jika ibunya melarang Kathleen untuk berbicara dengan Brandon. Dengan entengnya, Brandon menjawab jika ia akan membereskannya. Lalu Brandon pun segera menghilang dari sana. Ibu Kathleen yang sedang beres-beres karena restorannya akan tutup di teror oleh Brandon. Brandon membuat barang-barang pecah dan mata ibu Kathleen terkena pecahan lampu. Dengan penglihatan buram karena salah satu matanya terluka, ibu Kathleen yang ketakutan masuk ke dalam ruangan dengan pintu besi yang kokoh. Namun ternyata Brandon yang mempunyai kekuatan super mampu membuka pintu tersebut. Ia terlihat memakai penutup kepala dan menyerang ibu Kathleen. Di pagi hari, Brandon bersikap seperti biasa kepada kedua orang tuanya. Brandon berkata ia tidak mempermasalahkan kejadian sebelumnya. Orang tuanya pun terkejut bercampur senang atas keputusan Brandon. Polisi datang ke TKP, di mana restoran tersebut dalam keadaan yang berantakan. Namun ibu Kathleen tidak ditemukan dimanapun. Polisi mengatakan Kathleen begitu shock dan ia tidak mampu berbicara apapun untuk saat ini. Sementara di kaca restoran, polisi menemukan sebuah simbol. Di kantor, Bibi Merely bertugas membuat laporan tentang Brandon untuk dilaporkan ke sekolah dan orang tuanya tentang sikap Brandon kepada Kathleen. Namun justru Brandon tidak nampak menyesal sedikitpun dan tidak mau banyak bicara. Di malam hari, Brandon datang ke rumah Bibi Merely. Ia berkata ia ingin berbicara dengan Bibi-nya perihal pembahasan tadi siang. Bibi-nya menerangkan ia harus melaksanakan tugasnya meskipun Brandon adalah keluarganya. Lalu Bibi Merely menyuruh Brandon untuk pulang karena sudah larut malam. Meskipun sebenarnya Brandon tidak pulang dan masih berada di sana. Paman Noah tiba di rumah. Ia mencium istrinya dan pergi menggosok gigi sebelum bobo. Tidak sengaja ia terkaget melihat seseorang berlari dengan secepat kilat. Paman Noah menyalakan lampu dan menemukan Brandon yang memakai topeng. Paman Noah begitu marah. Ia tidak mengerti apa yang telah dilakukan oleh Brandon bersembunyi di dalam lemari. Paman Noah mengancam akan memberi tahu kejadian tersebut kepada orang tuanya. Brandon memohon kepada pamannya agar tidak menceritakan hal itu kepada ibu dan ayahnya. Namun pamannya tidak peduli dan menyuruh Brandon masuk ke dalam mobil untuk diantar pulang ke rumah. Ketika memaksa Brandon masuk ke dalam mobil dan membalikan tubuh Brandon, mata Brandon mengeluarkan cahaya merah dan Paman Noah pun terlempar kuat hingga ke pintu garasi. Paman Noah masuk ke dalam mobil. Ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Lalu Brandon memecahkan pintu jendela mobil pamannya hingga mobilnya pun oleng. Tiba-tiba mesin mobil mati. Dari kejauhan, Paman Noah melihat Brandon yang melayang di udara. Kemudian Brandon mengangkat mobil Paman Noah dan dijatuhkan ke jalan hingga rahang muka Paman Noah terbelah. Dengan santai, Brandon menghampiri pamannya dan membuka topeng yang menutupi wajahnya. Lalu mengambil darah pamannya dengan jari kecilnya. Kemudian Brandon menggambar simbol yang sama di permukaan jalan. Orang tua Brandon sangat khawatir karena Brandon tidak ada di rumah hingga larut malam. Tori pun menelpon Bibi Merely. Setelah selesai menelpon, terlihat Brandon sedang berdiri di ruangan. Lalu Tori dan Kyle segera menghampiri Brandon. Brandon mengatakan ia sudah bermain bola bersama teman-teman sekolahnya. Brandon yang mulai berbohong berkata jika kaosnya robek dan ia pulang dengan berjalan kaki. Tori dan Kyle tahu jika Brandon sedang berbohong kepada mereka. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak untuk saat ini. Mendapatkan kabar dari Bibi Merely, Tori segera pergi ke rumah sakit. Bibi Merely menceritakan kecelakaan tragis pada Paman Noah. Bibi Merely menanyakan keadaan Brandon jika ia baik-baik saja. Ia mengatakan Brandon datang ke rumahnya malam itu dan hal itu membuat Tori dan Kyle terkejut. Di pagi hari dengan perasaan sedih orang tua Brandon berkata jika Paman Noah meninggal dunia. Namun Brandon terlihat biasa saja dan tidak nampak kesedihan sedih pun di raut wajahnya. Tori menanyakan jika mungkin Brandon mengetahui apa yang telah terjadi kepada Paman Noah. Dengan santai Brandon tetap menyangkal dan hal itu membuat Kyle marah serta berteriak jika Brandon sedang berbohong. Brandon meminta izin untuk pergi ke kamarnya. Kyle segera menahan Brandon dengan tidak sadar Brandon mendorong Kyle begitu kuat hingga ia terdorong ke belakang. Melihat kejadian itu mereka begitu terkejut. Untuk meredakan ketegangan, Tori menyuruh Brandon untuk pergi ke kamarnya. Kyle yang penasaran pergi ke kamar Brandon, ia ingin mencari barang bukti. Akhirnya Kyle menemukan kaos Brandon dengan bercak darah. Namun Brandon yang baru selesai mandi mencurigai ayahnya yang berada di kamarnya. Kyle lalu berpura-pura jika ia hanya ingin meminta maaf kepada Brandon. Kyle segera menunjukkan baju dengan noda darah kepada Tori. Ia yakin bahwa Brandon terlibat dalam kematian Noah. Namun Tori tidak percaya dan bersikuku, Brandon tidak bersalah karena Brandon hanyalah anak kecil. Polisi memeriksa berkas perkara Noah juga berkas ibu Kathleen yang masih belum ditemukan. Lalu polisi tersebut menemukan simbol yang sama di tempat kejadian perkara. Di malam hari, Kyle berkata kepada Tori jika ia akan mengajak Brandon untuk berburu berdua saja agar ia bisa memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Keesokan harinya Kyle dan Brandon pergi berdua ke sebuah hutan. Sementara polisi mendatangi rumah Tori. Ia menanyakan apakah Brandon ada di rumah. Lalu ia memperlihatkan foto simbol yang ditemukan di kedua TKP. Polisi menduga itu adalah simbur huruf BB kepanjangan dari Brandon Breyer. Namun Tori langsung menyangkal itu semua dan mengatakan itu bukan simbol yang digambar oleh Brandon. Polisi meminta izin untuk memeriksa keadaan di dalam rumah. Namun Tori langsung menolaknya. Polisi itu pun akhirnya pergi dan berkata ia pasti akan kembali. Tori yang panik segera pergi ke kamar Brandon. Dan benar saja, di buku-buku Brandon banyak terdapat simbol tersebut. Juga gambar kejadian yang dialami ibu Kathleen dan paman Noah. Di hutan, Kyle dengan sengaja menembak bagian kepala Brandon dengan senjata api. Namun Brandon tidak terluka sama sekali. Kyle yang panik mengisi kembali peluru dan ketika ia akan kembali menembak Brandon, Brandon pun sudah menghilang. Kyle berlari ketakutan. Lalu Brandon menyerang Kyle hingga senjata apinya terjatuh. Dengan memohon Kyle meminta Brandon untuk tidak menyakitinya. Namun Brandon tidak peduli dan tanpa ampun, Kyle pun akhirnya dibunuh oleh Brandon. Tori menghubungi Kyle. Tori mengatakan ia menyadari jika Brandon terlibat dalam pembunuhan Noah. Lalu terdengar suara Brandon di sambungan telpon. Tori menanyakan di mana Kyle. Brandon berkata jika ayahnya sudah pergi dan sekarang ia sudah berada di rumah. Semua barang-barang di rumah Tori mulai berjatuhan dan berguncang hebat. Ketika Tori menelfon polisi, ia melihat Brandon melayang di udara. Polisi pun datang dan mencari keberadaan Tori. Belum sempat menyelamatkan Tori, salah satu polisi sudah dibunuh oleh Brandon. Polisi wanita menyuruh Tori untuk bersembunyi, lalu ia pun meminta bantuan kepada polisi yang lain. Tidak lama berselang, polisi wanita tersebut meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Brandon masih mencari keberadaan ibunya. Tori bersembunyi dengan bergelantungan di jendela. Sayangnya ia terpleset dan jatuh ke tanah. Lalu Tori tersadar jika ia bisa melukai Brandon menggunakan bagian dari benda asing itu. Ia pun segera berlari ke lumbung, tapi Brandon melihatnya. Di lumbung, Tori melihat mayat ibu Kathleen yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tori mengambil salah satu bagian tajam dari benda tersebut dan menyimpan di saku belakang. Lalu Tori memanggil Brandon untuk datang kepadanya. Brandon pun mendatangi ibunya. Tori meyakinkan jika ia sangat menyayangi Brandon. Ia pun membuka topeng Brandon, lalu Tori memeluk Brandon dan mengambil kepingan tajam yang ia sembunyikan untuk melukai Brandon. Sayangnya Brandon mengetahui hal itu. Ia pun langsung menahan tangan Tori hingga senjata tersebut terlempar. Brandon pun begitu marah. Ia merasa telah dibohongi oleh ibunya. Lalu Brandon mengangkat tubuh Tori ke langit dan melepaskannya begitu saja hingga Tori terjun bebas di udara. Kemudian Brandon melihat pesawat terbang yang datang dan ia hanya diam saja. Keesokan harinya reporter menyampaikan berita tentang pesawat udara yang jatuh. Dan semua korban meninggal dunia. Terlihat dalam kepingan pesawat, simbol yang selalu ditandai oleh Brandon seusai ia melakukan kejahatannya. Sementara dengan santanya, Brandon memakan biskuit dan duduk di ambulan. Ia teridentifikasi sebagai satu-satunya orang yang selamat dari tragedi yang menelan banyak korban jiwa. Hari demi hari kejadian dan kecelakaan terjadi bertubi-tubi. Kejahatan Brandon semakin menggila dan belum ada seorang pun mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Brandon. Dan film pun... Udahan... Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga akang-akang dan teteh terhibur ya. Neng pamit undur diri dulu. Neng ucapkan terima kasih. Dan haturnuhun. You are gay boy! You are gay boy!